Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Robin Siaw Yang mana pada malam ini kita lagi bergotong royong bikin janur kuning Yang biasa setiap nikahan suka pakai penanda di pinggir jalan Yang disebut sebelum janur kuning melengkung Sikat Jadi malam ini kita lagi bikin janur kuning Dan Alhamdulillah pemuda di kampung kami setiap ada yang hajatan suka bergotong royong Membuat motif seni janur kuning Yuk daripada lama-lama lagi Mendingan kita review proses pemikiran janur kuning Ada beberapa bagan Yuk simak videonya Ini kebiasaan orang lebak banten Oke guys kita langsung aja Jadi inilah dia proses awal pertama Jadi ini bagan pertama ya Jadi banyak banget bagan-bagannya Jadi berproses dari bagan satu, dua, tiga, empat, lima sampai nancep jadi janur kuning Oke guys Jadi sebelum dimulai Kita harus menyiapkan Gebum cawu Muntik kurang kulon tema Yang disebut Batang pisang Jadi kita harus menyiapkan dulu batang pisang ya Jadi biar ini bagan yang pertama nanti ditancepin di bagan pisang Jadi ditancepin nanti di bagan pisang Ini pembuatan polanya guys Oh gitu ya Ini polanya ini hasilnya Ini hasilnya Ini hasil proses pertama ya Jadi gitu Ini pola K2 Pola K2 Pola K2 Nah ini pola K2 ya Jadi Tonton sampai selesai Jadi ini pola K2 Jadi ada beberapa pola Yuk ikutin Terus Jangan di skip Skip bro Yuk terus ya Kesuruhan kami di Kampung Lebah Banten Di Hamberang Panas luar Banten Lepas 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 Oke guys Jadi dikarenakan Pucuk Kalapana Kakolotan Jadi Bukan janur kuning Tapi janur kuning Tapi janur kuning Jadi ini pola K2 ya Jadi kita bakalan langsung ke pola K3 Nah ini adalah pola ketiga yang biasa dipakai Yang paling menarik di bawah Maksudnya Ini pola ketiga Agak unik Unik Satetik Pokoknya Nontonnya Jangan di skip Tonton terus sampai Pembikinan janur hejonya Melengkung Sekitin terus ya Oke Kami promosi sedikit nih Jadi bila mana ada yang mau Hajatan Kita siap Membikinin janur kuning Melangkung di pinggir jalan Komen saja Di Bawah Sini Oke guys Tinggal komen aja Yang berminat Nah Kita sekarang ini memasuki ke pola keempat Yang disebut rantai-rante Jadi jalan rantai disambung-sambungkan Ini pola keempat ya Gis 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 Saya tengah rana-rana dong Pola rantai Tah Anu tadi di setrekan pola rantai-pola rantai Di dia awal mula nak Jadi di dia bagan kak Opat ya Di dia tukang motongan Tukang ngukir Di dia di oper Tercerkadinya Jadi Oh iya di sianya Si iya Nah Jadi gitu proses Nah guys Jadi saling kerjasama Mereka 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 Yuk Tonton terus Jangan skip ya Tonton sampai beres Jadi Proses pembuat janur kuning Sampai beres Simak ya Nah ini lagi sedang kelanjut Ini adalah bagan pertama Yang mana Anu di Kempel Kendina Gebong Cawu Ini bagan pertama Yang bawahnya Dan ini adalah Gebong Cawu Oke guys Simak terus Intinya Oh pemikiran pertama Kita harus Nghiapin Gebong Cawu Yang disebut Batang Pingun Pisang Dalamnya Yang Biasa Ditempelin Bagan Bagannya Oke guys Astag Kirong Oke Simak terus Kita Sambil Dangdutan Selamat Menonton Sambil Dangdutan Oke Suat Bagan Dua Bukan Cuma Taya Indah Manis Dini Sambil Sambil Bukan Cuma Taya Cinta Namun Dini Oke ya Jadi Kita Beralamat Di Kampung Hamberang Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten Jadi Bila mana Ada yang berminat Pengen 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 dipakein Gapapa Ke Kalimantan Keluar Jabodetabek Tinggal Komen aja Kami siap Nge ABM Luncur Ke rumah Besaran Oke guys Tinggal Komen aja ya Kita Kita Ada di Banten Hehehe Bersama Dan Anggap Semua Tak Tak Ternyek Yang Mereka Bersambung Bukan Bukan Lalu Oke teman-teman Pokoknya jangan lupa Di like Comment dan subscribe Dan tekan Tombol lonceng notifikasinya Yuk bantu Di subscribe channel saya Biar makin berkembang Amin Yuk subscribe Gratis 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 Subscribe itu gratis Yuk bantu subscribe ya Jangan berugi Bantu subscribe Makasih Yuk tonton terus Keseruan Pak Ede Lagi berkukir Lagi mungkir Janur kuning Pembuatan Janur kuning Sangat kreatif Kerjasama yang sangat luar biasa Semoga berkukir Lalu Terima kasih nah sekarang ini kita memasuki pola ketiga ini pola ketiga ya yang udah kita cek di Bobogol caw mulai ketiga ini yuk ikutin simak terus sampai beres Alhamdulillah kerjasama, kekompakan, kebersamaan, saling botong royong menjunjung tinggi di kampung kami Alhamdulillah semangat terus pembudak RCH mantap waduh terimantap waduh terimantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah Alhamdulillah Proses kita udah hampir 87% Jadi Sebentar lagi Kita bakalan meres Ya makasih yang udah menonton ya Yuk tonton-tonton sampai meres Sampai nancem Di pinggir jalan Oke simak terus ya Jadi 87% Jadi tinggal Sisa aja tinggal beberapa persen like ya Hisen aja ya Sampai nanti 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 Nah disini kita udah persiapan pemasangan di bambu bambu ngalengkung ini persiapannya ya jadi udah siap di ketiket istintai di bambu ya 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 di selanjutnya kita bikin ketupat jadi buat hiasan buat gandulan gandulan di bawah di bawah jadu bumi inget ya ya simak segala tinggal digantungkan situation be cedip menang bias merubah hehe hehe Oke proses kita udah 95% jadi semua udah mulai terpasang tinggal motif yang Nina gebog cahul lagi Nah ini motif yang ketiga ta ini dipasangnya paling bawah bikin menarik si sebrek 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 Nah ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya dipasang juga nih pemasangan intinya Ya terus ya udah mau hampir kelar Alhamdulillah dengan kekompakan dan kebersamaan bisa melengkung Alhamdulillah janur kuning melengkung sudah ditancepkan di sisi jalan Terima kasih yang udah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe Terima kasih ya kreativitas luar biasa mantap Jangan lupa klik komen dan subscribe di channelnya Raminya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton